Selamat pagi, siang, sore, malam Jadi pada video ini aku bakal nge-react something yang mungkin bakal viral meskipun itu telat banget Jadi kemarin malam sama hari ini di timeline ku itu ada keluar sebuah video Masak-masak, masakan Indonesia Dan disclaimer di awal video ini video tahun 2018 Cuma entah kenapa di timeline ku kok masih baru Mungkin aku bakal nge-react di dua bahasa Indonesia dan Inggris Tapi mostly kayaknya di Indonesia Jadi judul videonya adalah How to cook jemis gado-gado Jadi, as you know, ini dari Youtubenya Jamie Oliver Yang viral karena Uncle Roger aka Mr. Nigel Ng Oke, dan ini baru keluar di timeline ku Iya, kudet, iya, hee, kudet, iya, aku tau kok Iya Disclaimer kedua, aku udah pernah salah Aku tadi pagi sudah Ini aku recording jam berapa? Jam 10 Aku tadi pagi bangun tidur itu ngeliat timeline kok keluar ginian, tak liat Ah, here we go again Oke, jadi Tanpa, tanpa babi bu, bibu Oke, suara sudah Unmute Gas Saya akan membuat gado-gado, yang adalah salada super chargasi Dosa pertama, first scene Gado-gado adalah, ini bukan, subtitlenya bukan scene ya, tapi yang ini Ini, ini scene-nya pertama dia, ini apa ini Sebelumnya dari Indonesia, gado-gado adalah favorit makanan jalan Radis, kudet Lopak, ee, jarang sih Radis itu jarang dipakai di gado-gado Indonesia Aku gak tau, temen-temen yang dari di luar daerah Jawa Timur Soalnya setauku ya, yang gado-gado di Jawa Timur Surabaya, Surabaya, Malang, sekitarnya, apalagi Ya, sekitaran itulah Itu jarang pakai lobak Atau radis Mentimun, oke Kalau Cina itu Chinese cabbage Iya, emang Tahu Tofu Oke, itu udah benar Dosa pertama, dia pakai lobak Itu udah jarang di Indonesia Yang aku tau ya, itu udah jarang Crunchy tofu Di hatinya, ini adalah pembungan panas yang beneran Kalian lihat, ee, apa namanya Bumbunya Ini bukan aku mendiskreditkan makanan yang ada di sana ya Tapi, bumbu-bumbu seperti itu biasanya terjadi Atau bisa kalian temui di restoran yang kelas High kelas Atau hotel Biasanya gitu Setauku yang itu Setauku gitu Bumbu-bumbu yang Halus Kalau aku bilang itu terlalu halus Gak tau Kemungkinan besar tidak di blender Eh, tidak di ulek Kalau di Abang-abang Tukang gado-gado kan Mereka gak mungkin bawa blenderan Kan lebih enak di ulek Meskipun tidak menutup kemungkinan Bahwa yang di penjual gado-gado pinggiran Atau yang di restoran-restoran kecil Itu pakai blender juga Tidak menutup kemungkinan Tapi Yang aku lihat Itu Apa namanya Kebanyakan masih ada teksturnya di Bumbunya Coba kalian cek yang Biasanya teksturnya halus Banget kayak Sampai kayak Ini saus Atau Apapun bumbu kacang Perasaan bumbu kacang yang Gak kayak gini juga Nah gitu Dan ini dia masak versinya dia Which is Gak bisa diralahin Karena Ada kemungkinan besar Ada beberapa Ingredients Ya aku gak tau ya Disana ada atau enggak Gitu loh Oke Aku gak tau ya Aku tadi sebelum recording ini Udah sempat ngeliat Ada beberapa website Yang aku carinya Gado Keywordnya kayak gini Gado-gado Ingredients Oke Dan Mayoritas Enggak sih Beberapa Itu Mengasumsikan Salah Menyarankan Bahwa ingredients Yang Gado-gado Itu Pakai selai kacang A.k.a peanut butter Ini Ini kayak Blasper me sih Kalau aku ya Gak tau Kalau ada teman-teman Oh enggak Gak Kami Kami buat Emang pakai Apa namanya Selai kacang kok Iya Iya Itu Setah kalian Cuma yang setahu aku Setahu ku itu Harusnya Pakai kacangnya Bukan pakai Selainya Jadi dari kacang Entah kalian mau di blender Entah mau di ulek Tergantung apapun itu caranya Cuma Step satu Sudah Ini kalau katanya Angga Roger sih Sudah Hai Sudah Oke Next Lanjut Kita lihat grams Here of peanut butter Then we're gonna go In with some garlic Garlic Balang putih Oke Sounds good Di beberapa Ada yang Ada yang pakai Ada yang enggak Cuma Ya Commonly used And then we got lime Normally around Two lime Goes in Lime Ada yang pakai Ada yang enggak Cuma itu opsional Cuma Ya itu Yang pasti Kacang Kacangnya Bukan selai kacang Terus Bawang Kalau aku bawang Kalau aku biasanya pakai bawang Bawang putih ya Gerlik Terus Biasanya Air Soy sauce Ada beberapa yang pakai Ada yang enggak pakai Cuma itu biasanya Emang ada Nah Ini blasphemy kedua Sejak kapan Sejak kapan Gado-gado pakai Minyak ikan Ini Ini blasphemy Yang sangat blasphemy Itu kayak Apa What Oke Yaudah lah Asam jawa Atau Apa Tameric Tumeric Ya itulah Itu Bisa digunakan Jadi Di step ini Dia ada beberapa Ingredients yang Bisa digunakan Dan mungkin Di beberapa Tempat digunakan Cuma Kalau aku Pribadi Biasanya Cuma Kacang Air Kacap dikit Sama bawang Kalau mau Udah The end Enggak Enggak ditambah Ini Enggak ditambah Itu Enggak ditambah Itu Untuk Bumbu kacangnya Namanya juga Bumbu kacang Ya kan Oke Oke 50 gram Palm sugar Dan ini Sangat penting Senggak Senggak Palm sugar Atau Gula batok Gula batok Atau Gula jawa Gula jawa Enggak sih Itu Bukan gula aren Gula aren Beda sendiri Palm sugar Itu Bisa Bisa Kalian ganti Sama gula Biasa Gula pasir Itu Untuk Ngebalance Rasanya Doang Soalnya Kan Tadi Kita Sudah Nambah Soy Sos Kan Di depan Jadi Dibalance Sama Gula Gitu Ini Ini Video-video Kayak Gini Ini Yang bikin Orang-orang Dateng ke Toko Saya Terus Tanya Mas Ada Minyak Apa Ada Olive Oil Nggak Aduh 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 Ada Minyak Masak 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 Banyak Yang Pakai Minyak Sayur Olive Oil Atau Minyak Jagung Terus Tanya-tanya Ke Toko-toko Mas Ada Minyak Sayur Nggak Ada Apa Olive Oil Nggak Atau Ada Minyak Jagung Nggak Kita Keluar Dulu Mari Kita Lihat Harga Harga Oil Minyak Zaitun Itu Seperempat Kilo Eh Seperempat Kilo 250 Mili Itu Sekitaran 55.000 Oke Sekitaran Itu Nah Sedangkan Minyak Goreng Biasa Yang Satu Liter Eh Anggaplah Dua Liter Sekarang Kisaran Harga Kalau Yang Bermerek Sekian Itu Kisaran 27 Sampai 30 Sekian Ribu Dua Liter Oh Wait Bentar Time Out Sebentar Oke Lanjut Jadi Makanannya Makananku Dateng Ini Harga Harganya Segitu Kalian Mau Bikin Dan Olive Oil Atau Minyak Sayur Atau Minyak Jagung Itu Biasanya Dipakai Untuk Kesehatan Biasanya Orang Yang Punya Penyakit Tertentu Jadi Kalian Kalau Misalnya Enggak Punya Penyakit Tertentu Tapi Kalau Mau Sehat Yaudah Itu Hak Kalian Tapi Ya Ya Gitulah Jadi Jangan Kira Kayak Minyak Sayur Ya Melihat Harganya Mundur Tak Kep Pelakon Oke Lanjut And you can spice it up As much as you like I'll go one chili You can leave the seed in Or take it out Depending on how hot you want it And then just Wazz it up Halo Halo Oke next Jadi Cabai Optional Jadi Kalian Kalau Suka Pedas Ya Kasih Kalau Enggak Yaudah Gitu Gak 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 Seberapa Encer Lihat Seberapa Encer Ini Kayak Bukan Minyak Kayak Bukan Bumbu Kacang Ih Sebal Saya Sampai 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 Salad Ada Bean Sprouts Bean Sprouts Atau Kecambah Oke Kecambah Masih Dwebel Maksudnya Masih Mungkin Untuk Dimasukkan Kedalam Gado Gado Cuma Jarang Terus Kol Cina Chinese Cabbage Itu Ingredient Wajib Kalau Enggak Sampai Tomat Tomat Masih Masih Oke Masih Masih Bisa Nalarnya Masih Masuk Cuma Jarang Biasanya Itu Kan Kolcina Kecambah Tahu Tempe Terus Ada Air Terus Kentang Terus Apalagi Apalagi Beberapa Sayuran Aku Lupa Yang lain Kayaknya Gitu Nah Ini Kolmera 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 Itu Udah Jarang Di Indonesia Yang Gak Tahu Ya Di Inggris Kalau Gak Tahu Disana Disana Mungkin Commonly Use Kalau Gak Salah Emang Commonly Use In Salad Tapi Untuk Gado Gado Aku Gak Jarang Banget Mungkin Satu Di Antara Sekian Yang Pakai Kolmera I've got Some Beat Roots That I Dug up Beat Ini Orang Orang Indonesia Kalau Ditanya Beat Mungkin Hah Beat kok Di dalam Gado Gado Dia Pasti Hah Pasti Gitu Ya Gak Tahu Sih Kalau Ada Yang Reset Keluarganya Kayak Gini Ya Saya Mohon Maaf Tidak Bermaksud Menyinggung Cuma Di Otak Saya Harusnya Gak Ada Color Wuuu Hehehe What a Wonderful Way To Love You Five Aday I Got Some Tofu You Can Cook It I'm Gonna Do That To Half A Little Pack Here Just a Little Bit Into A Pan And We Just Keep It Moving My Other Cook Ingredients Up Telur Rebus Telurnya Ketinggalan Padahal Biasanya Aku Kalo Beli Gado Gado Telurnya Minta Tambah Telur Rebus Sama Kentang Itu Biasanya Kukusan Atau Beberapa Ada yang Dikoreng Tapi Yaudahlah Yang penting Ada kentang Boiled Eggs And New Potatoes Perfect For Soaking Up All The Flavors Of That Dressing So Look At This Tofu Now Is Still Very soft In the middle And it's getting crispy On the sides Let's serve up Splay this In and around Uncooked tofu At the bottom You know It's kind of getting overloaded Of stuff Now And just have The prawn crackers Raining on top And this is kind of What it's all about Really now guys We just scrape From the sides Of the bowl To the middle And look There we go Everything's mixed up Prawn crackers In on top Let's have a little try I just love it Everything food wise What's happening In that mouthful Oh Absolutely gorgeous 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 Nda Smoo Aduh Disclaimer Ini disclaimer lagi Ini 2018 Ya Udah lama Oke Gak tau lah Aku menunggu I'll be waiting For Uncle Roger To cover this And see what His reaction Ah Mungkin That's all For our reaction Today Ya Sampai ketemu Di Reaction Reaction Selanjutnya Selamat Pagi Siang Suri Malam Bye 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 selamat menikmati